Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan berkenalan dengan tampilan-tampilan yang ada di halaman utama dari aplikasi Siap Nonggala. Nah berikut ini adalah halaman beranda. Dari mana kita ketahui halamannya? Bapak dan Ibu bisa lihat di sisi bawah sini. Ini ada tulisannya beranda. Nah ini adalah halaman-halaman utama dari aplikasi kita. Jadi ada empat halaman utama yaitu halaman beranda, halaman aplikasi, halaman obrolan, dan halaman profil. Untuk saat ini kita akan berfokus ke halaman beranda terlebih dahulu. Nah jadi di halaman beranda ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak dan Ibu lihat dan mungkin bisa Bapak Ibu gunakan. Pertama di sisi atas ini yang bisa kita sebut dengan app bar. Di sini kita bisa lihat ada nama aplikasinya. Siap Nonggala dan juga kepanjangan nama aplikasinya. Sistem absensi pegawai. Lalu di sisi kanan atas ada lonceng. Disertai angkanya. Ini menandakan notifikasi atau pemberitahuan yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Nah nanti di situ akan muncul angkanya atau ada berapa notifikasi yang belum dibaca oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. 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 Tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 20 menit kemudian disini ada tiga tombol ini ada tombol obrolan ada tombol WhatsApp dan ada tombol untuk telepon nah masing-masing tombol ini akan mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menghubungi kontak dari pegawai yang bersangkutan Nah untuk obrolan ini sendiri di aplikasi siap dong galas sudah disediakan fitur live chat dimana dengan menekan tombol obrolan ini Bapak dan Ibu akan langsung diarahkan ke room chat pribadi dengan pegawai yang bersangkutan Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang fitur live chat untuk saat ini kita fokus dulu ke halaman home tadi oke kembali lagi disini daftar pegawai Nah selain melihat daftar pegawai seperti ini Bapak dan ibu juga bisa memfilter daftar pegawai ini berdasarkan kriteria tertentu nah caranya tekan tombol yang di pojok kanan atas ini nanti akan muncul filternya bisa berdasarkan unit kerjanya misalnya nah ini defaultnya dia semua jadi semua pegawai di load bisa juga dipilih berdasarkan unit kerjanya misalnya kita mau lihat pegawai yang ada di sekretariat nah maka dia hanya akan meng-load pegawai yang ada di sekretariat atau tantrik nah seperti ini nah kemudian bisa juga kita load berdasarkan jenis kelamin misalnya kita hanya mau melihat pegawai wanita nah ini atau kita mau melihat pegawai PNS nah seperti ini nah satu catatan penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa di daftar pegawai ini yang ditampilkan adalah seluruh pegawai di OPD kecuali pegawai yang bersangkutan jadi Bapak dan Ibu tidak akan dimunculkan di daftar pegawai ini karena Bapak dan Ibu untuk melihat informasinya cukup dengan menggunakan akun Bapak dan Ibu sendiri seperti ini kita lihat ada Ibu Narnawati di sini namun di daftar pegawainya kita lihat tidak ada karena memang kita tidak perlu untuk melihat data kita sendiri kita bisa melihatnya langsung dia di profil kita nah kembali ke halaman utama nah disini kita bisa lihat ada kartu presensi selanjutnya nah disini informasi tentang presensi yang aktif akan dimuat nah seperti yang kita lihat saat ini belum ada presensi yang aktif yang ada itu presensi yang akan datang kita bisa lihat sekarang presensi yang akan datang itu adalah presensi pulang jadwalnya itu dari jaman 16.00 sampai 18.00 untuk saat ini status kehadiran tidak hadir nah ya ini juga catatan penting untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat sistem membuat daftar hadir Bapak dan Ibu setiap harinya itu otomatis semua status kehadiran Bapak dan Ibu akan di-set ke tidak hadir jadi status kehadiran Bapak dan Ibu akan berubah setelah Bapak dan Ibu melakukan presensi nah jadi status kehadirannya di sini tidak hadir kemudian ini ada hitung mundur nah disini mulai dalam berarti maksudnya presensi pulang akan dimulai dalam 1 jam 40 menit 37 detik dan ini waktunya akan berjalan terus nanti saat waktunya habis halamannya akan otomatis dimuat ulang untuk menampilkan data presensinya nah di sisi kanan ini nantinya akan ada tombol untuk memulai presensi saat jam presensinya sudah dimulai untuk saat ini karena presensinya belum dimulai presensinya dimulai pukul 16 dan sekarang kita bisa lihat masih pukul 2 jadi presensinya masih ditutup kita belum bisa akses yang ditampilkan nah disini hanyalah status kehadiran kita di presensi tersebut lalu di bawah sini kita bisa lihat ada daftar hadir kita untuk presensi hari berjalan nah disini kita seperti kita ketahui ada empat kali presensi untuk OPD yang lima hari kerja ada presensi masuk ada presensi istirahat ada presensi selesai istirahat dan ada presensi pulang nah Bapak dan Ibu bisa melihat detail dari masing-masing presensi ini dengan menekan pada presensinya misalnya kita ingin melihat detail presensi masuk cukup tekan pada presensi masuk nah Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman detail presensi disini kita bisa lihat QR code-nya dimana QR code ini bisa kita perlihatkan ke teman-teman kita juga nantinya saat melakukan presensi kita bisa lihat nama presensinya apa ini presensi masuk lalu jam berlakunya jam berapa itu mulai jam 7 sampai jam 9 kemudian detail kehadiran kita hari ini jenis presensi masuk status kehadirannya hadir waktu kehadiran jam 8 lewat 4 lewat 2 detik waktu Indonesia tengah lokasi presensi lalu ada catatan dan terakhir ada gambar ini nampaknya ada gangguan di server kita sehingga gambarnya tidak termuat nah catatan ini nanti akan diisikan oleh pimpinan atau oleh sistem jika mendeteksi ternyata ada pelanggaran di presensi Bapak dan Ibu sekalian misalnya ternyata wajahnya tidak sesuai atau mungkin wajahnya tidak terlihat jelas nah itu bisa saja akan dibatalkan presensinya dengan catatan tentunya kenapa sampai presensi tersebut dibatalkan untuk fitur tadi melihat detail presensi jadi detail presensi yang bisa dilihat itu hanyalah presensi yang sudah mulai yang sudah dilewat atau presensi yang sedang berjalan saat ini nah disini kita bisa lihat tiga presensi ini sudah lewat waktunya sehingga kita bisa lihat detailnya nah disini presensi pulang itu belum mulai warnanya masih abu-abu sehingga saat kita tekan nah dia akan muncul peringatan seperti ini tidak dapat melihat detail presensi yang belum mulai jadi tidak akan ada yang bisa absen sebelum waktunya nah lalu ada lagi fitur penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui yaitu sinkronisasi data jadi untuk proses sinkronisasi data semuanya dilakukan di halaman berada caranya cukup Bapak dan Ibu tarik tarik ke bawah seperti ini nah sampai muncul itu tanda seperti di atas nah kalau sudah mentok lepas akan melakukan sinkronisasi Oke itu mungkin yang perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk halaman berada selanjutnya kita akan masuk ke halaman aplikasi selamat menikmati